selamat menikmati 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 mengingat Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sehingga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bersih selamat menikmati 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 malas selamat menikmati selamat menikmati yang menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati rasa takut menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati mukodimah yang menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Apakah kemarin lebih baik Hari ini lebih baik daripada hari kemarin Kan gitu Yang kedua ya Kemudian yang ketiga adalah Terbebas dari tujuan-tujuan duniawi Kapan seorang tidak bisa mengambil pelajaran Dari apa yang dia amati Dari apa yang dia pikirkan Yang ia tadaburi Yang ia tafakuri Yang ia tadakuri Adalah karena ada Tujuan-tujuan duniawi Seperti Materi Urusan-urusan duniawi lah Ria Ria juga termasuk Al-agrod duniawi ya Tujuan-tujuan dunia Mengharapkan pujian orang Mengharapkan pangkat depan orang Ya kan Inilah yang menyebabkan seorang itu Tidak akan mengambil ibroh Karena tujuan-tujuan duniawi itu Dari hawa nafsu Dan hawa itu Merusak Akal Pola pikir manusia Bahkan hal-hal yang kotor pun dilakukan Karena memang akalnya sudah Terus dirusak oleh hawa nafsu Ya Bagaimana mungkin dia akan mengambil Pelajaran-pelajaran baik Dari apa yang dia lihat Dari apa yang dia amati Dari apa yang dia pikir Sedangkan akalnya sudah rusak Dengan tujuan-tujuan tersebut Makanya orang yang Cinta dunia Itu dia tidak akan mengambil ibroh Biarpun dia mendapatkan nasihat dari para ulama Karena akalnya sudah rusak Ya Nah ini ketiga ini Yang harus ada bagi siapapun yang ingin Mendapatkan ibroh Dari apa yang dia tazakur Dia tafakuri Buah yang kedua ya Kemudian buah yang ketiga Manfaat yang ketiga Dari bertafakur adalah Al-Dhofer Al-Dhoferu bisa merotil fikrah Ya Dia akan mendapatkan Buah Dari tafakurnya Nah akan terkumpul Buah dari tafakur itu Watujdana Watujdana Tamaratul fikrah Itu bisa di asya Dengan tiga hal Pertama Kisorul Amal Kisorul Amal itu artinya Pendek Angan-angannya ya Kebalikannya Tul Amal Maksudnya Dia seorang itu Yang berpikir bahwa Kematian itu Sudah dekat Ajal dia sudah dekat Akan datang Maka dia tentu Akan meninggalkan Kesibukan duniawi Dan fokus untuk Urusan-urusan akhirat Kan gitu Tapi tulul Amal Orang yang Angan-angan itu Sudah macam-macam Sudah Merasa bahwa mati itu Ya Tidak akan datang Mati masih lama lah Apalagi saya masih muda Misalkan Sudah berangan-angan Pengen ini Pengen itu Pengen itu Maka dia akan sibuk Dengan urusan dunia Untuk mencapai Untuk memperoleh Yang diangan-angannya itu Nah ini tulul Amal Dia tidak akan mendapatkan Buah daripada Tafakurnya Dan Surul Amal Tidak akan ada Kecuali bagi orang yang rindu Dengan Allah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang rindu Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tentu dia akan Membentikan Urusan akhiratnya Tapi orang yang rindu Dengan dunia Tentu dia tidak Tidak akan Tul Amal Ya Termasuk orang yang Menjauhi dari Perkumpulan Perkumpulan Dengan orang-orang yang Tidak ada Manfaat Disitu Cinta akhirat Benci dengan dunia Inilah sebab-sebab Orang yang Akan Kesul Amal Yang akan Pendek Tidak neko-neko Yang dia pentingkan adalah Urusan akhirat Kemudian yang kedua adalah Ta'amul Ayatul Quran Itu Merenungi makna yang terkandung Di Al-Quran Ada Ada ayat yang Targhib Siapa Targhib Targhib Ada yang memotivasi Seorang untuk beribadah Ada yang menakuti Agar tidak bermaksiat Ada ayat tentang Perintah Ada ayat tentang Larangan Hal-haram Dia baca Dia ta'amul Dia merenungi Ini dia akan mendapatkan Manfaat Daripada Yang dia Ta'afakuri Kemudian Yang ketiga adalah Mempersedikit Dalam Melakukan lima hal ini Mempersedikit Melakukan lima hal Ini Pertama adalah Khulto Khulto itu Artinya bergaul Dengan manusia Bergaul itu Sebenarnya cukup Sesukupnya aja sih Bergaul Sesukupnya saja Bikodril haja Ya sekedar duduk Dengan orang-orang soleh Jangan duduk Dengan manusia kecuri Mereka yang akan Memberikan manfaat Untuk kita Kalau tidak sudah Di akhir zaman ini Akan merusak Walaupun perkumpulan Yang mubah Misalkan Kalau bukan dengan Orang-orang soleh Tentu dia akan Menyebukan hal-hal Yang lain Biarpun itu mubah Yang seharusnya Dia gunakan untuk Peribadah Mendapat pahala Bahkan Sangat jarang Kalau perkumpulan itu Bukan dengan Orang-orang soleh Mendatangkan manfaat Sangat jarang Terlebih sekarang itu Wasilah Alternatif Orang pemaksiat Sangat banyak Orang muda Untuk melakukan pemaksiat Dalam perkumpulan pun Sehingga lebih baik Menjauhi perkumpulan Kecuali dengan Orang-orang soleh Yang Hanya Ngobroli Urusan akhirat Urusan dakwah Itu yang perlu kita dekati Selain dari itu Kita jauhi Sudah mending di rumah Ibadah Kemudian Tamani Kita memper sedikit Tamani 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 itu adalah Sama Tamani itu Angen-angen Angen-angen Tapi biasanya datang dari Janji-janji Janji-janji Setan Yang hakikatnya adalah Kebohongan Pengen ini Pengen itu Pengen mobil Pengen beli mobil Pengen beli Rumah tingkat yang ada Kolam renangnya Akhirnya umok Cari dunia kerja Kemudian Ketergantungan dengan makhluk Ketergantungan dengan makhluk Kemudian selanjutnya adalah Nah ini perlu juga ya Kita dalam pola Makannya Jangan terlalu banyak makan lah Makan secukupnya Yang membuat Yang bisa membuat kita Bangun untuk beribadah Untuk beraktifitas Lebih dari itu sudah Kalau belum merasa Laper ya sudah Usah makan gitu kan Dikit-dikit langsung Pergi ke dapur Makan Dikit-dikit langsung Pergi ke warung Makan Sekarang apalagi sudah Luar biasa canggih Dengan belanja online Mesin baso Bisa dari online Enak gak gerak Gak mesti keluar Mungkin kalau dulu itu Masih agak males-males Aduh Pengen baso Tapi jauh gitu kan Sekarang sudah mudah sekali Dengan adanya get-get Orang bisa mesin baso Dari jauh gitu kan Tanpa keluar Akhirnya hidupnya makan Terus sibuk Dengan ngurus Perutnya Ya Atau juga banyak tidur Ini kedua-duanya Memang menyebabkan Matinya hati Besarnya sahwat Yang perlu kita Minimalisir Kita apa sedikit Yang Kelima hal ini Sehingga Kita akan Memperoleh Ketiga hal Ya Yang terakhir Ada cabangnya Ada lima hal Yaitu lima hal Yang perlu Dipersedikit Tiga hal ini Yang akan Menyebabkan kita Mendapatkan Manfaat Buah Daripada Tafakur Kita Mudah-mudahan Yang sedikit ini Bermanfaat Bermanfaat Untuk kita Semua Khususnya Untuk Al-Fakir Pribadi Mudah-mudahan Pertemuan Pertemuan kita Pada kali ini Pertemuan yang Memberikan manfaat Keberkahan Untuk kehidupan kita Baik dunia Ataupun akhirat Bernilai pahala Diberi keikhlasan Mudah-mudahan kita Juga dijadikan Ahli istiqomah Dan beramal baik Mudah-mudahan kita Selalu sambungan Orang-orang soleh Guru-guru mulia Mudah-mudahan kita Semakin dekat Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadi hamba-hambanya Yang diridui oleh Allah Menjadi Para pecinta Baginda Nabi Dan dicintai oleh Baginda Nabi Mudah-mudahan Kita Menjadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadi hamba-hambanya Yang Dimudahkan untuk Tafakur Tabakur Dibersihkan hati kita Dari penyakit-penyakit hati Dan terakhir Mudah-mudahan kita Dibarikan kemudahan Untuk Mengucapkan kalimah La ilaha illallah Di akhir hayat kita Fatiha Baik kurang lebih Nabi Nya Ma'an maaf Wa ala'afu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah Memberikan kemampuan Kepada kami semua Untuk bisa memahaminya Dengan baik dan benar Serta dapat mengamalkannya Amin Amin Ya Rabbil Alamin Terima kasih juga untuk Sahabatku atas Kebersamaannya Dan untuk rekan-rekan Radio Kine Network Yang sudah berilai Acara Sambut Mentari Di pagi hari ini Ada Radio KU 104,8 FM Kuningan Radio KU 92,4 FM Bajalengka Radio KU 104,7 FM Batam Radio KU AM Bogor Radio KU 10,89 AM Bogor Radio KU 88,0 FM Kuburaya Pontianak Radio KU 89,6 FM Purbalingga Radio KU 87,6 FM Berukal Tim Radio KU 106,3 K CGM Hartapura Dan Radio KU 93,6 ACM Besar Dan kami mohon maaf Sahabatku atas Barangkali ada kata-kata yang salah Atau ada kata-kata yang kurang berkenan ya Kita akhirnya Bersamaan kita dengan doa kafaratun majlis Subhanallahumma Wabiham Jika Asyadu Alla Inla Inla Anta Astagfirka Watubilek Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!